. Apakah kalian pernah melihat mereka? Ya, mereka sering kita temukan pada waktu air mulai dangkal. Mereka sangat menyukai area yang berlumpur. Mereka adalah salah satu spesies ikan yang sangat unik Meski mereka ikan, namun mereka tidaklah berenang Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas spesies ikan unik yang tidak berenang Namun sebelum lanjut ke videonya, yuk dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan loncengnya sekalian Share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, agar lebih banyak orang tahu dan mengemari konten-konten edukasi seperti ini Ini adalah tembakul Mereka juga sering disebut timpakul, gelodok, belodok, atau mood skipper Mereka adalah ikan ampidi yang termasuk dalam famili osudersidai Ada 32 spesies tembakul yang telah diketahui Persebaran mereka cukup luas Mereka dapat kita temukan di daerah-daerah beriklim tropis dan subtropis Seperti di wilayah Indo-Pasifik, Pantai Atlantik, hingga Benua Eropa Mereka adalah spesies ikan yang mampu bertahan hidup di darat Ini dikarenakan mereka mempunyai kemampuan unik Ikan ini mampu bernafas dengan permukaan kulit mereka Meski begitu, kemampuan ini hanya akan bertahan apabila kulit mereka dalam keadaan lembab Oleh karena itu, kita akan sesekali melihat tembakul ini mencelupkan atau menceburkan tubuh mereka kembali ke air Ini mereka lakukan untuk menjaga permukaan kulit mereka agar tetap lembab Namun meski begitu, mereka adalah spesies yang sangat cerdas Mereka akan tetap menyimpan air dan udara yang mengandung oksigen di insang mereka Ya, mereka membuat cadangan yang pasti akan diperlukan apabila tubuh mereka mulai mengering Berjalan di darat bukanlah sesuatu yang mudah untuk ikan Namun tembakul dibekali dengan sirip dada berotot yang memampukan mereka untuk berjalan dan berburu untuk mencari makan Bahkan saking kuatnya otot-otot sirip ini, sehingga kadang kita akan melihat tembakul ini mampu untuk melompat Bayangkan saja kamu mempunyai pergelangan tangan berotot sekuat ini Mungkin pukulanmu akan sangat menyeramkan Ya, kurang lebih seperti itu Mereka juga memiliki penglihatan yang luar biasa Mata mereka mampu bergerak secara sendiri-sendiri Sehingga kemampuan ini dapat memberikan tembakul penglihatan hampir 360 derajat Ini sangat memudahkan mereka dalam mencari mangsa Makanan mereka cukup beragam Seperti ikan kecil, udang, semut, bahkan ada yang menyebutkan mereka juga memakan tumbuhan Namun ketika air mulai pasang kemana mereka Bahkan kita hampir tidak dapat menemukan mereka ketika air pasang Rupanya, ketika air akan mulai pasang mereka akan membuat liang atau lubang Mereka membuat liang ini dengan menggunakan mulut mereka Lihatlah cara mereka melakukannya Tembakul akan memasukkan lumpur ke dalam mulutnya Kemudian, memuntahkannya keluar Ini terus-menerus mereka lakukan Bahkan mereka membuat lubang dengan jalur yang cukup rumit Ini mereka lakukan agar mampu terhindar dari predator mereka Jadi, inilah tembakul Hewan unik dengan kecerdasan bertahan hidup yang sangat Luar biasa Terima kasih telah menonton!